Nah ini tampaknya akan segera berangkat lagi, ini ANS yang Royal Executive Class Sampingnya yang 30 seat belum berangkat teman-teman, yang kelas executive NPM kayaknya berangkat paling terakhir nanti, sekarang sudah pukul 8 Kemarin mereka berangkat jam setengah 9 sih memang Selamat pagi teman-teman, pagi ini sudah cukup rame ini di Terminal Kota 6P, sudah ada 5 bus ini terparkir Ada sembodo tadi yang belum berangkat, ada ANS, ada 2 ini ANS Lalu di ujung ada NPM sama MPM tadi Sama-sama belum berangkat mereka Jadi hari ini kemungkinan cuma ada 5 ini saja yang berangkat Karena ini, saya sudah cukup pagi ini ke sini Jadi kayaknya belum ada besar yang berangkat Jadi memang hanya 5 inilah kayaknya yang akan berangkat pagi ini Entah kalau nanti tiba-tiba NPM tambah lagi 1 unit lagi ya Tapi kalau lihat dari kemarin-kemarin itu ada Ada Gemarang Jaya yang berangkat dari sini juga Tapi kok nggak ada, belum masuk kali Nah begini teman-teman Ini kayaknya sembodo ANS ini nggak lama pakir sini Langsung berangkat ini kayaknya Nggak pakai lama-lama MPM juga sudah mau bersiap-siap Kalau lihat-lihat dari ibaratnya Kondisi busnya ini Kayaknya ini angkatan-angkatan pertamanya Patriot kali ya Karena sudah bagian depannya sudah Mulai ini, mulai kusam Ditambah lagi kalau unit-unit sumbar ini kan Mainnya PP terus Ini kalau kita coba lihat ke dalam Ada CCTV juga loh Asli keren loh kalau kayak gini Terjaga keamanannya Oh 16.26 ya Oh iya itu ada kamera di VR-nya ada tuh Layarnya Jadi kalau keamanannya sih Nggak perlu diragukan ini Sudah ada Wah ada pengumuman juga nih Asli loh sembodo ini dia Bagaikan pesawat dia Ini ada layarnya teman-teman Jadi ini bukan fake ya Jadi CCTV ini bukan fake Nah ini Jadi untuk bagian depan Kabin kru Kita bisa kelihatan disini nih Nah ini saya ini Kelihatan kan Nah ini Jadi bukan fake Nah ini sudah Wah leg race-nya pun Sudah pakai leg race yang Mode terkini loh Sebenarnya nggak nyambung langsung ke ini Nggak nyambung langsung ke kursi Tapi lebih terpisah dia Asli asli Untuk buat video keren sini Aduh Ada CCTV juga Ada CCTV Ada CCTV juga Jadi Kalau lihat-lihat dari sini Ada sekitar Oh ada kamera belakangnya juga Ini bagian depan Ini samping Dalam Dalam juga ini Ini bagian cabin crew Jadi kalau untuk segi keamanan nih Sudah pasti aman sih Terjamin keamanannya Ini kayak yang 27 seat ya Oh dari belakang juga ada CCTV loh CCTV-nya besar loh Bukan yang fake Kan ada beberapa bus tuh Pakai yang CCTV fake teman-teman Hanya sekedar buat nakut-nakutin aja Tapi ini nggak Ini betulan CCTV-nya tuh Betulan rail bisa ini Ngerekam Ada DVR juga Jadi nggak bisa macam-macam Memang Untuk ANS ada nggak ya Kayaknya nggak ada deh Yang ada hanya Ini di Sembodoh Perlu loh Kalau untuk bus jarak jauh itu Pakai CCTV teman-teman Karena kan menjaga keamanan juga Karena kita nggak tahu nih Apa-apa saja orang-orang yang Terjadi di jalan Terlebih orang-orang yang jahil kan Yang punya niat-niat buruk gitu Nah ini sudah mau Sudah dinaikkan penumpangnya ini ANS 30 ini Yang kelas royal Kalau yang ini teman-teman Yang satu lagi itu hampir mirip dengan Konfigurasinya mirip sama ini teman-teman Sama Bintang Utara Putra lah Isinya 30 seat gitu Sudah pakai Lekres juga Waduh Spionnya yang ingetin saya sama Bus-bus ALS loh ALS kalau sudah sempat Senggolan Spionnya pasti kayak gini nih Sebelah Mana ya Pramugari tadi Saya pengen nanya Saya Dia betulan ikutkah ke Jakarta Masih penasaran loh Kayaknya Rasa-rasa nggak mungkin Ini MPM juga Sudah mau diberangkatkan ini Nah beginilah Kalau bus sumbar itu teman-teman Yang saya tahu nih Ini Ini sepengetahuan saya ya Kalau di sumbar itu Setiap bus itu sudah punya Penumpang langganannya masing-masing Misalnya gini Dia sudah pernah A&S Dia itu nggak akan pindah Ke PO lain itu Itu pasti di A&S terus Nanti kalau dia sudah penumpangnya NPM Dia nggak akan pindah ke Bus yang lain tuh Dia pasti jadi penumpangnya NPM terus Nah sama aja kayak NPM juga begitu Sembodo juga begitu Jadi Setiap bus itu sudah punya Ininya masing-masing Sudah punya apa namanya Pasarnya masing-masing Makanya mereka nggak Nggak pernah takut Mau berangkatkan Berapa bus pun dari sumbar gitu Makanya kalau kayak Voucher-voucher yang 10 kali berangkat 10 kali berangkat 1 kali gratis itu Kayaknya kemungkinan memang Bisa tercapai gitu Karena Kalau dari Lihat dari data statistik Teman-teman Kalau untuk bus sumbar itu Keberangkatan perharinya itu Itu hampir tiap hari full Jadi kemungkinan juga Karena orang sumbar itu Orangnya yang suka Berdagang ke Jakarta Ibaratnya berdagang Ada yang merantau ke Jakarta Kemungkinan mereka lebih sering Pulang Lebih sering pulang Pergi gitu Jakarta 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 Payakumbu Jakarta sumbar gitu Sama kayak busnya ALS Yang ke Bogor Bus ALS Bogor itu Sudah punya langganannya Masing-masing Jadi dia nggak akan Ini lagi Nggak akan pindah Apa namanya Nggak akan pindah Ke PO lain gitu Sampai di titik Dimana mereka dikecewakan Baru mereka pindah pasti Nah inilah Kenapa Setiap mereka punya penumpang Nggak ada yang Merangkat kosong Ibaratnya gitu Karena mereka punya Pasarnya masing-masing Begitulah kalau bus sumbar Teman-teman Beda dia sama ini Sama ibaratnya Bus-bus ALS gitu Kalau ALS Kadang-kadang Untuk beberapa Rute itu Masih ada yang berani Berangkat kosong Kalau mereka ini Nggak Mereka Arata-rata itu Minimal sudah punya penumpang Berangkat dari ini Dari Sumbar Tapi saya pernah lihat tuh MPM Mereka perpal di apa Perpal di Lampung Kayaknya Di pintu tol Apa sih Kali Anda Kayaknya mereka Nggak punya penumpang lagi Yang mau diseberangkan Jadi mereka perpal Di situ aja Nah ini sudah mau diberangkatkan Bersembodonya Lagi Nyusun paket lagi Barang-barang Sekarang sudah pukul 7.45 Harusnya masih ada Beberapa unit lagi Yang masuk sini Ntar saya tanya Sama pramugarinya Dululah Pramugarinya Ini ikut ke Jakarta Apa enggak Nasaran saya Sudah rami nih Selamat menikmati Ntar ya Ntar ya Saya tanya sama pramugarinya Dia ke Jakarta Apa enggak Tadi saya sudah ngomong gitu Tapi nggak berani nanya Nah ini Bus sembodonya Sudah akan bersiap-siap Berangkat Kayaknya mereka berangkat Perdana ini Dari sini Yang pertama kali keluar Sampingnya Ada dua unit ANS Masih bersiap-siap juga Nah ini sudah mau berangkat Kayaknya Oh berarti ya Pramugarinya ikut berangkat Berarti Saya pikir cuma nanya gimmick Ternyata betulnya berangkat Nah ini Sembodoh sudah diberangkatkan Mudah-mudahan sampai Jakarta Bandung dengan selamat Nah ini ANS juga akan segera diberangkatkan Ini Rahmil yang ngevideokan Ini ANS juga akan segera berangkat Ntar lah kita cerah terahmi dulu Sama abang-abang yang disini Nah ini MPM berangkat teman-teman Sisa Tiga unit lagi disini Yang belum berangkat Ada satu NPM Dan dua ANS Sampai jumpa